yo halo sobat kaze semuanya apa kabar mungkin ini adalah segmen yang sudah lama absen di channel silverkaze ini yaitu kalian sebentar lagi akan menyaksikan silverkaze otakurum kita langsung saja menuju apa yang akan dibahas kali ini nah selamat datang kembali pada bahasan silverkaze otakurum jadi sobat kaze mungkin banyak yang nungguin karena otakurum ini udah absen lumayan lama terakhir kaze absen itu tentang bahasannya banyak arte kalau gak salah arte itu udah lama banget terus kaze juga sempet bahas tentang anime shoot tapi dua-dua anime ini belum kaze lanjutin lagi ya kan yaitu kaze itu pengen banget ngeupdate khusus untuk anime shoot ini dari episode 1 sampai beres terus juga untuk arte juga kemarin ternyata kaze ini udah tamat di episode 12 dan kaze belum lanjut sayangnya yang terakhir kaze bahas itu masih di episode 5 dan kebetulan kaze udah keburu pindah ke kontrakan yang sekarang ya jadi belum sempet update lagi tentang bahasan anime di otakurum lagi cuman hari ini kebetulan ini adalah tanggal 5 Juli 2020 pagi-pagi itu kaze dapat kabar kalau trailernya dari Sword Art Online jadi kita agak sedikit tinggalkan dulu anime yang lain ya arte dan shoot itu jadi masih hutangnya kaze buat dibahas di bahasan otakurum ini yang pasti adalah hari ini 5 Juli 2020 kaze mendapatkan informasi bahwa aniplex itu nah mas cuma aja liat ini deh biar nggak bingung ya kan oke sip pas ngeliat aja di aniplex.us ya aniplex us itu ngasih Sword Art Online War of Underworld final season trailer yang kedua ya berarti ini menandakan anime ini yang kemarin tertunda harusnya April tanggal 25 sudah akan segera tayang pada bulan ini ya kan jadi seperti apa animenya Mari kita langsung nonton dulu trailernya dan habis itu kaze mau nanggepin udah lama tadi kasih gak liatin bahasan anime ya kita selesai dulu aja trailernya si Sword Art Online leasing session project war of Underworld final season langsung play kayaknya oke Oh ya aduh kok dari aloh pada masuk semuanya sekarang ya berarti masuk nih oh si Klein masuk juga ikut bantuin berarti ya akhirnya liat juga hahaha liat juga akhirnya lipa sama ini masuk ke dunia ini masuk ke dunia Underworld lifanya Sinon sama lipa akhirnya masuk nih walis asik oke cukup kerasa ini mas keren yaa the true of friendship ya masuk nih wuuh oke nih kita tungguin nih 11 Juli 2020 oke 11 Juli 2020 tuh catat tuh tanggalnya tuh udah lumayan keren jadi trailer yang kedua ini jadi makin apa ya makin lebih menjelaskan siapa aja yang bakal turun di war of Underworld dan tadi kita sempat lihat ada ada si Klein juga kan si Klein disini oh my god itu dia muncul bantuin Kirito juga sampai pindah game dia transfer ID nya ke dalam game ini demi Kirito ya ya adalah kita harus nungguin nanti tanggal 11 Juli untuk Sword Art Online final season nya dan harapan KZ ya harusnya anime ini tuh punya goal yang bagus itu ending yang nendang gitu apalagi tadi ada gambarnya si siapa tuh namanya Yujiyo ya si Yujin Yujin lupa namanya nanti deh siapa yang kenal tolong tulis di bawah kolom komentar namanya aku aku agak lupa ya KZ lupa banget udah lama terlalu banyak nama karakter yang ada di kepala KZ tapi tadi lihat itu seluruh harapan tuh jatuh pada Kirito berarti ini bener-bener finalnya yang yang harusnya sempurna gitu loh terus pertanyaan-pertanyaan tentang siapa itu Alice kayaknya bakal kejawab semua di final season ini ya udah karena KZ udah gak sabar bakal seperti apa sekarang ini kan tanggal 5 berarti tinggal nunggu minggu depan tanggal 11 itu berarti hari Sabtu ya oke tanggal 11 hari Sabtu kalau yang udah-udah biasanya suarat online itu tayang diantara jam 7 sampai jam 8 malam terus bisa ditonton oleh kita yang mau full dengan bahasa Indonesia itu bisa jam 9 jam 10an lah untuk translatenya atau paling banter kita nontonnya di hari berikutnya hari Minggu yang udah full ditranslate oleh bahasa Indonesia itu kalau ada yang mau nayangin di streaming-streaming website indonesia tapi lebih bagus lagi sih kalau ada yang bisa beli menik beli karena menurut KZ sport online ini adalah salah satu anime yang gak boleh dilewatin banget gitu kalau misalnya bisa beli yang kualitasnya 4K kayaknya ini asik banget nih jangan sampai apa ya sebutannya tuh anime ini jadi bikin nanggung gitu loh cerita udah bagus terus grafiknya jadi kurang gitu kalau misalnya kita beli siapa tau bisa beli yang serisnya khusus untuk HD, Blu-ray atau 4K sekalian gitu kan jadi kalian ketika nonton gak akan nyesel banget gitu loh bener-bener udah puas nih nontonnya harusnya sport online yang ini mantep banget karena seluruh yang ditunggu-tunggu itu pasti terjawab semua disini oke kita tunggu aja tanggal 11 Juli nanti sport online ini bakal kayak gimana dan mudah-mudahan komputer KZ sudah bisa support untuk selalu update setelah ini juga mungkin KZ bakal mulai ngeberesin update-an di otak forum yang belum-belum ya kan tadi KZ bilang itu ada bahasan arte terus masih punya hutang bahas tentang anime shoot shoot yang jadul Aoki no Densetsu ya yang bahas sepak bola itu itu juga KZ masih punya hutang beberapa episode cuman balik lagi ini KZ itu selalu tayang di hari Selasa cuman untuk videonya ini KZ tag tanggal 5 begitu sih update transport online tadi keluar jadi akan KZ utamakan ini dulu yang tayang hari Selasa ini ya baru setelahnya KZ bakal beresin cepet-cepet itu yang arte oke karena kemarin banyak banget bahasan-bahasan yang nyangkut di arte ini terus di Aoki no Densetsu no Shoot juga ini banyak banget yang nungguin Bang anime yang kemarin yang sepak bola kenapa gak dilanjutin sabar satu-satu nanti KZ bakal bahas yang pasti KZ gak mau kelewatan untuk bahas world out online ini oke tungguin aja dan kita akan ketemu per tanggal 11 Juli nanti dengan bahasan world out online ini jadi jangan heran kalau misalnya hari Selasa dan hari Jumat kalian bakal bakal nemuin video untuk otak kurung ini dua kali jadi misalnya kalau yang satu jam 11 siang nah yang prime timenya jam 6 sore itu ada lagi otak kurungnya dan kemungkinan untuk yang suara online ini KZ terus di prime timenya nah masalah kan siapa tau kalian mau nonton yang udah di prime terus mau ikutan chatting bareng kita ngobrol bareng tentang suara online ini jadi tunggu aja bahasan KZ selanjutnya dalam silver kz otak kurung dan akhir kata kasih ucapkan salamku rasu minasan dan kita akan berjumpa lagi di bahasan silver kz otak kurung berikutnya dadah thank you sudah mampir dan tidak terlalu panjang-panjang ya kita rehab dulu terus kalian juga berkenalan dulu dengan kembalinya KZ di segmen otak kurung ini dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati